Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda sekalian di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini mari kita sharing bersama Terkait dengan bagaimana cara mendisiplinkan anak dalam beribadah Khususnya di bulan Ramadan ini ya Jadi bagaimana agar anak-anak kita ini berdisiplin dalam sholat tarawih Dalam melaksanakan ibadah kuasa dan juga dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya Nah prinsipnya ketika kita ingin mendisiplinkan satu nilai Satu tindakan, satu ibadah atau satu perilaku tertentu kepada anak Maka yang pertama adalah kenalkan atau beritahukan nilai itu kepada anak Dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang baik Itu tip pertama ya Jadi kenalkan apa yang ingin kita tanamkan kepada anak Dengan cara yang menyenangkan Bukan dengan cara yang seperti menggurui, seperti menyuruh, menekan Enggak, tetapi harus dengan cara yang enjoy, membahagiakan Kalau dalam konteks ini kita ingin mendisiplinkan anak dalam melaksanakan ibadah kuasa Dalam melaksanakan sholat tarawih Maka ya kita ajak anak ngobrol, berbincang, berbicara tentang materi tersebut Sehingga anak tahu bahwa oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh saya harus begini, saya tidak boleh begini Ini anak harus tahu dulu, oh ibadah puasa itu bagus, ibadah puasa itu pahalanya banyak Ibadah puasa itu menyehatkan tubuh Kalau saya tidak puasa, saya rugi Saya rugi, Allah akan menyayangi anak yang sholik, yang sholikah, yang mau belajar untuk melaksanakan ibadah puasa Demikian juga untuk tarawih Kenalkan apa itu sholat tarawih, apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa yang kita dapatkan dengan ibadah tersebut Selain mendapatkan pahala tentu, kita juga bisa mendapatkan ketenangan Mendapatkan kalau di masjid ya banyak teman, kenal dengan kakak-kakak, ustad-ustadah yang ada di masjid Kita menjadi banyak lingkungan yang lebih luas, banyak pergaulan, nah itu tentu manfaat yang sangat bagus Nah kalau itu sudah kita tanamkan kepada anak dan anak sudah bisa menangkap nilai teori pelajaran Ataupun perilaku yang ingin kita tanamkan, maka yang berikutnya kita menekankan tadi Setelah konsepnya diterima, kita lebih ke dalam lagi Ayo kita ajak anak untuk lebih sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Apa yang kita tekankan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh Apa yang harus anak-anak sungguh-sungguh untuk melaksanakan Dan apa yang dia boleh agak santai untuk melakukan Apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan Jadi anak tahu, anak memahami, anak bisa menangkap nilai kewajiban yang harus dia lakukan Dan itu ini kita jangan berharap anak akan tahu dengan sendirinya Enggak, dia harus diberitahu Puasa itu wajib, puasa itu wajib Ibadah sholat lima waktu itu wajib Kalau ibadah Ramadan, sunnah, sunnah mu'akad Sunnah yang ditekankan Tapi tentu, kalau badan kita sehat Kalau tubuh kita kuat Ayo sebaiknya, anak-anak ini semuanya semangat untuk melaksanakan ibadah yang sudah dituntunkan oleh agama Jadi anak tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan Tahapan yang ketiga adalah Beri reward, penguatan Beri hadiah Beri pahala, hadiah, penguatan, reward Apabila anak bisa melaksanakan perilaku, ibadah, nilai yang kita ajarkan kepada anak tersebut Dia mau berangkat ke masjid Dia mau ngaji bersama di masjid Dia mau berpuasa Oke, kita kasih sesuatu yang membuat anak lebih kuat, lebih semangat Tidak harus barang mahal Tidak harus materi yang bermilai tinggi Tetapi, reward itu bisa kita pelu Kita beri cap jempol Kita beri dukungan Kita beri senyum Bahagia Bahwa ayah bunda senang Ayah bunda bahagia Kalau ananda bisa aktif melaksanakan ibadah Disiplin melaksanakan kuasa Nah, jadi beri hadiah Kalau berupa benda juga boleh Karena anak juga senang Tentu benda atau materi yang bermilai edukasi Bukan yang justru nanti melenakan Misalnya masih anak-anak Wah, karena dia puasa Dia mau ke masjid, mau ibadah Mau ini langsung berikan HP Misalnya Wah, ini justru bisa menjadi jebakan Batman ya Artinya anak justru nanti Fokusnya beralih Dia juga Dia akhirnya nanti senang melihat HP Senang game pakai HP Senang ini tuh yang justru itu akan melenakan Sebaiknya untuk anak-anak Jangan dulu dipegang Di apa ya Diberi hak milik HP Kalau memang dalam waktu sebentar Dia ingin pakai Silahkan Bisa Bisa pinjam Jadi tidak Hak milik sendiri Nanti dia akan Ya, kita khawatir Anak belum cukup Belum cukup mampu ya Untuk mengelola Mengelola Waktu Mengelola program Dan seterusnya Maka Beri hadiah Yang kira-kira Memberikan semangat lebih tinggi Kalau bagus sih buku gitu ya Tapi misalnya Anggap buku ya Apa yang anak suka Bisa Bisa kerudung Bisa mainan Atau apa saja Sebagai bentuk dukungan Oke Jadi Yang setelah rewet Yang berikutnya Tips berikutnya adalah Punishment Beri Dukuman Dalam tanda petik Apabila Anak Tidak melakukan Aktivitas Kegiatan Yang kita harapkan Hukuman Tidak Mesti Atau tidak Boleh fisik ya Tetapi justru Hukuman yang sifatnya Ini Penguat ya Misalnya Kalau dia biasanya Boleh main Lama Maka ini dikurangin Waktu mainnya Biasanya dia Bisa Apa Diajak jalan-jalan Maka Jalan-jalannya dikurangi Nah ini sudah Bentuk Sudah bentuk panis Kemudian Yang terakhir adalah Konsisten Orang tua Konsisten Untuk Mengajarkan Memberikan Nilai-nilai Kepada anak Memberikan rewet Memberikan punishment Konsisten Berulang Terus menerus Konsisten Sampai Nilai tersebut Terinternalisasi Dalam diri Oke Jadi Ayah Bunda Dan Sahabat Bunda Sekalian ya Di seluruh Indonesia Saya kira ini Tips sederhana Untuk menjadikan Anak-anak kita Memiliki Kedisiplinan Dalam beribadah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih